Dikisahkan dalam kitab Al-Iqdun Nafis bin Uldumi Jawahiri Tadris Kitab yang ditulis oleh Sheikh Ahmad Ibn Idris R.A Mu'asis Torikoh Idrisiyah Dikisahkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal Bertanya kepada seorang Sufi di jaman beliau Bernama Sheikh Saiban Ar-Roi namanya Menanyakan tentang berapa jakatnya domba Maka seorang Sufi, Sheikh Saiban Ar-Roi balik bertanya Apakah jawabannya itu menurut kami atau menurut kalian ahli fikih? Kata Imam Ahmad bin Hambal, aku ingin mendapatkan dua-duanya Maka kata Sheikh Saiban Ar-Roi Menurut kalian ahli fikih Jakat domba itu kalau sampai 40 ekor Baru dikeluarkan satu Itu menurut madhab kalian, madhab fikih Tapi menurut kami ahli tasawuf Kami ini di hadapan Allah SWT adalah sebagai hamba Allah adalah sebagai maula, sebagai majikan Jadi kami di hadapan Allah SWT tidak memiliki apa-apa Jangankan domba, jangankan harta Diri kami sendiri adalah milik Allah Karena kami sebagai hamba tidak memiliki apa-apa Diri ini adalah milik Allah Jadi menurut kami adalah semuanya bagi Allah SWT Maka mendengar jawaban itu langsung jatuh pingsan Imam Ahmad bin Hambal